Tiba-tiba, Afife masuk dan mengatakan kalau Hurem Sultan ingin bertemu dengannya. Raja pun diam. Afife keluar dari ruangan raja dengan berat hati memberitahukan Hurem jika raja menolak bertemu dengannya. Hurem pun pergi dengan kekecewaan. Keesokan harinya, di ruangannya, Hurem sedang bersedih karena raja menolak untuk bertemu dengannya. Lalu Diana datang memberitahu jika raja mengirimkan kaftan kepada pangeran Mustafa. Hurem kaget karena meskipun Mustafa bersalah, tapi raja masih saja memaafkannya dan sekarang malah memberikannya hadiah. Tapi Hurem kemudian tersenyum. Dia ingat bahwa raja dulu, waktu di Manisa, dikirim oleh ayahnya Raja Selim Khan sebuah kaftan beracun. Nampaknya, Hurem akan memiliki rencana akan ahli itu. Raja ada di ruangannya. Ia melihat ke arah kaftan yang ada di depannya. Raja akan memberikan kaftan itu sebagai hadiah kepada Mustafa disertai sebuah surat. Di istana Mirima. Mirima baru saja sampai di istananya. Kemudian Gul Bahar mengatakan jika Sokulu Mehmet Pasha hendak bertemu dengan Rustem Pasha. Mirima kemudian masuk ke ruang Rustem. Belum lama berbicara, Rustem lalu data dan merasa sangat marah melihat Sokulu berbicara dengan istrinya. Ia kemudian mengajak Sokulu keluar dari ruangan. Rustem mengatakan kepada Sokulu beraninya dia berbicara dengan Mirima Sultan. Sokulu kemudian mengatakan jika ia datang untuk memberitahukan Rustem tentang kematian Raja Perancis. Sokulu bisa datang esok hari saat di pertemuan Dewan dan melaporkannya. Rustem pun lalu menyuruh Sokulu untuk pergi. Raja Perancis Rustem yang sedang cemburu kemudian mendatangi Mirima dan memperingatkannya untuk tidak berbicara lagi kepada Sokulu. Mirima hanya tersenyum mengejek melihat kecemburuan Rustem. Esokan harinya, seorang Aga datang kepada penjahit istana untuk mengambil kaftan Pangeran Mustafa. Aga itu kemudian menuju ke lorong istana di mana Jal Aga telah menunggu. Ia kemudian membuka kotak itu dan menuangkan racun cair ke kerah kaftan itu. Jal Aga kemudian meminta untuk segera mengirimkan kaftan racun itu kepada Mustafa. Pangeran Cihangir datang ke penjahit istana untuk melihat kaftan Mustafa. Sang penjahit berkata jika kaftan sudah dikirimkan, karena permintaan pangeran sendiri yang ingin mengirimkannya melalui seorang Aga. Cihangir merasa sangat cemas, karena ia tidak mengirimkan Aga ke sana. Di ruangannya, Hore mengumpulkan semua surat yang dia tulis, lalu meminta kepada Diana untuk memberikannya kepada Lukman Aga, agar diletakkan di ruangan raja. Di Amasya, pembawa kaftan Sultan telah sampai di Amasya. Yahya menerima hadiah dari raja kepada Mustafa itu. Ia kemudian mengajak si kurir pembawa kaftan untuk masuk ke dalam istana. Mustafa menerima hadiah itu. Mustafa kemudian membaca surat dari ayahnya yang berisi agar Mustafa selalu berhati-hati dalam setiap perilakunya, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari raja. Yahya kemudian mengambil kaftan beracun itu dan membentangkannya di depan Mustafa. Sementara Fidan, ia tersenyum memberitahukan Mahi yang ada di kamarnya, bahwa raja mengirimkan kaftan yang indah kepada pangeran Mustafa. Mahi pun kaget mendengar hadiah kaftan, lalu dia berlari menuju kamar putranya. Mustafa, di mana? Mirunisa mengatakan bahwa kaftan hadiah dari raja sangat indah dan meminta Mustafa untuk mencobanya. Mirunisa membantu Mustafa memakaikan kaftan itu. Mahi Devran lalu masuk ke kamar dan meminta untuk melepaskan kaftan itu. Akhirnya Mirunisa menjatuhkannya ke lantai. Mahi Devran merasa lega karena Mustafa belum memakai kaftan itu. Mahi Devran kemudian berkata kepada si kurir agar mencoba kaftan itu. Mustafa mendekati ibunya, tapi Mahi Devran malah berteriak kepada si kurir untuk segera memakai kaftan itu. Kemudian si kurir mengambil kaftan yang tergeletak di lantai dan mulai memakainya. Tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Lehernya seperti tercekik sampai kemudian dia jatuh ke lantai. Mirunisa merasa kaget dan lemas. Mustafa dan ibunya saling menatap. Di ruangannya, Mustafa masih melihat kaftan pemberian ayahnya itu. Kekecewaan dan rasa tidak percaya ada di benak Mustafa. Ia berpikir bahwa ayahnya sendiri bahkan ingin membunuhnya. Lalu dia melihat ke arah baju perang dan memakainya. Yahya sangat kaget melihat Mustafa memakai baju perang. Ia berkata agar Yahya membuat persiapan karena mereka akan datang ke ibu kota. Di ruangan Raja, Raja masuk ke kamarnya dan menemukan sekotak surat yang diletakkan di dekat cermin hadiah dari Hurem Sultan. Raja kemudian membuka salah satu surat dan tersenyum. Ia melihat ke arah surat-surat itu. Sambil membaca surat dari Hurem, karena rasa cintanya ia tergugah dengan isi surat itu. Tapi dia juga harus adil. Raja berada dalam dilema. Raja masuk ke kamarnya. Dia duduk di sofanya dan melihat ke arah surat Hurem. Raja menyadari jika Hurem rayunya untuk mendapatkan maaf darinya. Ia pun membuka kembali buku harian Ibrahim. Setelah itu, Raja kemudian datang ke kamar Hurem Sultan. Ia memandang istrinya yang sedang terlelap pulas. Kemudian, Raja duduk di samping Hurem dan membelai wajahnya. Hurem pun terbangun. Ia memegang tangan Sulaiman dan berkata bahwa dia tahu jika Raja akan memaafkannya. Ia berkata jika ia tidak akan memaafkan Hurem. Raja kemudian melepaskan genggaman Hurem dan berdiri. Dan meminta Hurem untuk meninggalkan istana dan tinggal di Kutahya bersama Bayeji. Hurem pun tidak menyangka mendengar perintah dari Raja untuknya. Kisah pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah like dan komen. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih telah menonton!